Intro Ribuan warga mengikuti Jalan Sehat dan Zilatur Rohmi yang digelar oleh SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Peserta Jalan Sehat ini adalah seluruh warga sekolah yang terdiri dari guru, karyawan, siswa, dan orang tua wali siswa serta masyarakat umum. Tak ketinggalan, seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring juga ikut berpartisipasi dalam acara ini. Diketahui kegiatan Jalan Sehat ini digelar dalam rangkaian Milat ke-55 SD Muhammadiyah Gunung Pring. Jalan Sehat dimulai dengan pengibaran bendera start oleh Kepala Desa Gunung Pring yang didampingi seluruh jajaran PRM Gunung Pring. Ada yang unik dalam Jalan Sehat yang menempuh jarak sekitar 2 km ini karena rute yang dilalui melewati sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di wilayah Gunung Pring seperti SMP Muhammadiyah Plus dan SMA Taruna Muhammadiyah. Tiba di depan gerbang masing-masing sekolah, peserta berhenti untuk mendapatkan kupon door price juga sebagai bentuk silat rohmi antar sekolah. Nantinya, para peserta berkesempatan mendapatkan puluhan door price mulai dari sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, kompor gas, kasur, almari, dan hadiah menarik lainnya secara cuma-cuma. Tiba di garis finish, para peserta Jalan Sehat juga dihibur oleh Dramben ST Muhammadiyah Gunung Pring, Dramben SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, dan tari-tarian serta pentas seni dari para siswa sekolah tersebut. Menaksanakan jalan sehat bagi warga masyarakat dan juga wali siswa serta anak-anak. Total peserta hari ini ada 2.000 peserta dengan hadiah utama berupa sepeda, kemudian kolmas, dan juga mesin cuci, kertap banyak sekali berupa hadiah yang lain dan antusiasme warga dan juga wali siswa sungguh banyak sekali sehingga hari ini bisa tercapai target peserta 2.000 peserta. Tujuan kegiatan hari ini adalah memeriahkan milat sekolah yang ke-55 setelah itu meningkatkan sehat wakil antara sekolah dengan keluarga masyarakat. Tentunya memberikan penyelamatan ke-7 sekitar. Acara Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian acara milat ke-55 yang mengangkat tema Berani Beraksi dan Berani Berprestasi. Selain mengadakan berbagai lomba dan jalan sehat, pada momentum milat ke-55 ini, SD Muhammadiyah Gunung Pring melakukan peletakan batu pertama, pembangunan gedung baru lantai 3 yang direncanakan menelan biaya 3 miliar rupiah. Mengucapkan selamat milat kepada SD Muhammadiyah Gunung Pring, milat bulan tahun yang ke-55. Dengan milat yang ke-55 ini, semoga ke depan SD Muhammadiyah bisa menjadi idola dari maharat. Tahun ini SD Muhammadiyah bernah berencana untuk membangun peletakan baru dengan nilai 3 miliar rupiah dan gedung lantai 3 yang... Dengan adanya gedung baru, otomatis ada berfasilitas sarana-sarana baru. Insya Allah ke depan SD Muhammadiyah semakin lancar, semakin dimudahkan di dalam melaksanakan proses belajar-belajar. Dengan milat, semoga SD Muhammadiyah ke depan semakin maju, berkemajuan, semakin berprestasi, mengukir prestasi khususnya di tingkat bangkit dan majuang. Sampai jumpa di video selanjutnya.